...dapat terkumpul di balai pepon di Koridin Saribahan dalam keadaan sehat walafiat dengan menerapkan protokol kesehatan, protokol biologisitas yaitu jumlah kesempatan kapasit, memakai masker kemudian juga kita menjaga jarak, dan kita sopan kita semua dalam keadaan sehat walafiat jadi, Bapak Ibu yang saya hormati akhirnya kami, sore hari ini adalah melaksanakan sosialisasi peraturan atau yang terwarna ini terlalu dengan badger sosialisasi peraturan daerah ini sebenarnya dilaksanakan oleh sanksi tekan dan mengandungi opini yang ada di perintahan tapi, DPRD proses waktu melihat sosialisasi peraturan daerah ini sangat terbatas tidak sampai ke masyarakat jauh banyak peraturan daerah yang sudah dilahirkan, tapi masyarakat tidak ada yang tahu nah, untuk itulah DPRD mengusulkan kepada Bintra kerjanya dalam hal ini gubernur untuk diadakan kegiatan dalam persosialisasi peraturan daerah ini dan ini disetujui, akhirnya kami mempunyai kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini setiap bulan dan itu akan berpilih daerah pemilihan nasib-nasib US Goleho Di GPRD Provinsi Wampu itu ada 85 kodagama, tersebar di 15 kodagama. Jadi kami melaksanakannya. Kebetulan hari ini kami, saya dari Dampil 3.11, pemilihan prinsipu Kota Medo dan Kisahwaran. Meminta kesetiaan Pak Kepak-kop untuk memfasilitasi sosialisasi perangkat Kaisar. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Kepak-kop, karena kami terima kancis, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kepak-kop dari Kepak-kop dari Kepak-kop . Bagi misalnya Probes Dan perwakilan Dan perwakilan desa Yang sudah hadir Dalam kesempatan Sosialisasi peraturan daerah Sosialisasi peraturan daerah Ini sangat penting Bapak Ibu sedangkan Karena apa? Karena lahirnya peraturan daerah Ini Ada dua elemen Yang bisa mengadirkan Yang pertama adalah Usul-usul inisiatif Dari pada masyarakat Melalui anggota JPRS Yang kedua Usul inisiatif dari pemerintah daerah itu sendiri Banyak peraturan daerah Yang sudah dilakukan Baik itu dari usul inisiatif Masyarakat maupun dari suatu kita Tetapi Banyak yang tidak memahami Dan tidak tahu Bahwa sudah ada Nah oleh sebab itu Kami Menginginkan sekarang Produk yang sudah dilahirkan Betul-betul dipahami Oleh masyarakat Di Provinsi Lampu Pada hari ini Kita Memilih Tempat Peraturan daerah nomor 1 Paku 2016 Mengenai Penopan kubung desa dan penerbakan Dalam kejagaan kompunik di Provinsi Lampu Kenapa ini kami lakukan Kita akan mengetahui yang namanya Perjagaan Dan juga banyak persoalan-persoalan di desa ini Atau di ekonomi Yang selama ini menjual Sehingga menjadi Perang antar lantun Perang antar desa Perang antar warga Itu yang tidak kita harap Alakan kami Proses-proses ini dapat diselesaikan Dengan cara usaha bagi Paku Jadi diatur dan dikalkan Keapa yang berperan Di dalam mencualakan Pesuatu-pesuatu Dilakukan di mana Kemudian hasilnya Bagaimana Itu harus diketahui oleh semua Saya sekali lagi berterima kasih Kepada apa-apa Apa mereka hukum Adil dan kesempatan Karena kita ini Sebentar tadi 9 Desember 2020 ini Insya Allah Akan melaksanakan Pemilihan pekerjaan Tetapi Tidak dipercaya Ada di Salaran Kota Bandar Lantung Lampung Selatan Kota Menjur Lampung Timur Lampung Tenang Wai Kanan Lampung Jadi di sisi Para panggung dalam Jadi ada 8 kompetan kota Diharapkan Kami mengharapkan Proses pemilihan Kepala Dari Dapat berjalan Tidak ada yang namanya Perbedaan pendapat Merucing sampai Kebaraan Kepala Dari Walaupun ada Tolong Ini Dimendalakan Secara Rumah Dan Sudah Dapat Lampung Selanjutnya Nantikan Prisi Di Tahun 22 Tahun 25 Bersamaan 6 Kabupaten Tahun Jadi Semoga Kita sudah tahu Terus-terus Terus-terus Peran-peran Daerahnya Kalau ada Silah Berjampan Ini bisa kita Kerjakan Sekolah Besar Di sini Ada Kepala Ada Kepala Ada Kepala Ada Kepala Dan Juga Banyak Kepala Sampai Peraturan Atau Projek Yang tidak Dilah 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 Kami Berharap Sekali Dilah Bikan Di Perisi Kepala Tenggih Tenggih Sehingga Kalau bisa Segala Sesuatunya Itu Dilegukan Secara Misawa Bumpakan Tanpa Menegarkan Kuli Beri Perkecahan Perkecahan Bisa Dilah Bisa Tolong Dimanfaatkan Sesuatu Besarnya Bertanya Kepala Pernah Sumber Pahal Kepala Ibu Nanti Bunya Nanti Pak Hikor Akan Mengelitakan Sisi Neger Grafting Atur Kerja Ini Kemudian Ibu Handi Akan Bicara Sisi Sosiologi Perilaku Masyarakat Jadi nanti akan bertanya, mulakan, karena di dalam pertanyaan nanti tidak dikumpul layanan, jadi manfaatkanlah sebesar-besarnya yang namanya kesempatan sore hari ini. Nanti kalau kami sampaikan ke para pekon ada beberapa hal tentang posisi pekon ini, selanjutnya nanti akan kita jawab. Ini bisa berkembang dengan konteks awalnya adalah berbentuk konten penyelaman, ya nanti apapun bisa masuk, usaha bakal bisa jawab dengan baik. Sebelum saya tutup dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi peraturan genera nomor 1 2016, Secara resmi kami buka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.